Ada tiga permasalahan terbesar yang sering dihadapi oleh UKM Yang pertama, pada saat membangun usaha Biasanya UKM itu problemnya ada di pemasaran Setelah pemasaran itu settle Problem yang kedua, biasanya berada di manajemen ataupun produksi Misalkan ordernya sudah banyak Terus kemudian mereka mengalami hambatan dalam masalah produsinya Supply chain-nya, ataupun standar kualitasnya Itu sudah hal yang wajar dihadapi oleh UKM Nah yang ketiga, jika itu semua atau keduanya teratasi Biasanya ada problem yang ketiga Adalah permodalan Permodalan, berbicara masalah Kenapa saya memberikan jadul alternatif permodalan non-bank Karena kalau kita berbicara masalah bank Itu sudah jelas diperuntukkan untuk kawan-kawan yang bankable Bisa jadi perusahaan kawan-kawan mungkin belum bankable Tapi sudah visible Tapi sebetulnya, berbicara masalah bank pun juga Sekarang ada yang sebenarnya kredit usaha rakyat Yang tidak perlu menggunakan agunan juga sudah bisa Nah silahkan Anda pertimbangkan hal-hal seperti itu Tapi saat ini saya mau sharing Sebelum atau before Anda masuk ke tempatnya bank itu Atau Anda belum bankable itu Bisa jadi tadi Anda sudah visible Alias mungkin sebetulnya sudah profitable Hanya saja mungkin belum memenuhi persaratannya saja Untuk masuk ke dalam bank Gak usah khawatir Ataupun juga bagi Anda Yang memang tidak mau masuk ke dalam bank sama sekali Apapun alasannya Saya tidak bisa menyalahkan Anda Dan saya tidak mau berdebat dengan Anda Tapi ini bisa menjadi suatu alternatif bagi Anda Memaksimalkan kapasitas Anda dalam terutama bernegosiasi Kepada stakeholder-stakeholder terkait Sebelum Anda mencari investor yang sesungguhnya Saya akan memulai dengan memperkenalkan salah satu formula yang saya buat Formula ini adalah gabungan dari beberapa framework Antara lain bisnis model kanvas Kemudian 546 Michael Porter dan yang lainnya Yang saya tambahkan juga disitu ada yang namanya pasangan Kita mulai penjelasannya Ada yang disebut namanya company atau perusahaan Yaitulah perusahaan kita Yang anggaplah perusahaan kita ini Adalah suatu perusahaan brand owner Yang di kanannya ada yang disebut namanya kontraktor Saya menggunakan istilah kontraktor itu Untuk sesuatu yang sifatnya general ya Bisa jadi kontraktor itu adalah Subcontraktor Atau outsourcing Anda Bisa juga artinya adalah supplier Anda Atau bagian hulu Anda Sebelah kiri Ada yang namanya konsumen Tentu aja kita support ke tempatnya konsumen Tapi biasanya ada suatu barrier jarak Ataupun juga kapabilitas dari suatu perusahaan Anda Nah makanya kita membutuhkan yang namanya distributor Untuk mendistribusikan produk atau jasa Anda Dan di atasnya saya berikan yang namanya komunitas Itu pada dasarnya untuk mengikat atau menjalin hubungan Baik dengan konsumen-konsumen Anda Saya menggunakan komunitas kenapa? Karena memang ini saya berbicara tentang ekosistem bisnis Bukan berbicara tentang bisnis model kanvas Agak berbeda Ekosistem bisnis itu untuk luar Membangun ekosistem di luar Bukan di dalam organisasi Anda Oke kita beranjak sedikit ke sebelah kiri Atas Di atasnya konsumen ada yang sebut namanya kompetitor Bagaimanapun kompetitor adalah bagian dari stakeholder kita Kalau Anda tidak punya kompetitor Anda bisa jadi kena undang-undang monopoli Seperti halnya Microsoft pada saat itu terancam terkena undang-undang Karena apa? Karena Windows saat itu hampir tidak punya kompetitor Jika Apple tumbang Nah maka dari itu sempat pada saat itu si Steve Jobs meminta bantuan kepada Bill Gates Dan dia menggunakan ancaman kurang lebih seperti gini Bill kalau lu membiarkan si Apple ini tumbang Maka lu akan terkena undang-undang monopoli Akhirnya si Bill Gates menginjek pendanaan ke tempat Macintosh atau Apple Supaya Apple bisa naik lagi Oke jadi kompetitor pun juga masih harus kita maintain ya Dan Anda harus tahu juga ya bahwa kompetitor itu bisa menaikkan market size kita Kenapa? Karena membantu kita untuk mengedukasi pasar yang mungkin masih sedang tertidur Tapi kompetitor ini tentu aja harus dikendalikan Jika terlalu hyper pasarnya bisa cepat berdarah Oke sebelah kiri dari konsumen ada yang sebut namanya produk substitute atau substitusi Contoh produk substitusi seperti apa sih? Ada yang disebut namanya direct kompetitor Ada yang disebut namanya indirect kompetitor Kalau kompetitor yang di atas namanya direct kompetitor Misalkan kita jualan bakso Direct kompetitornya adalah penjual bakso yang lain Tapi indirect kompetitor atau produk substitusinya Adalah penjual soto Penjual mie ayam Yang memberikan kepuasan atau solusi yang serupa Yaitu apa sih? Makan lumayan kenyang dengan kuah-kuahan Oke itu produk substitusi Jadi bisa jadi juga loh Kripik pisang itu ada indirect kompetitornya Kalau kompetitor langsungnya adalah kripik pisang yang lain Tapi indirect kompetitornya adalah kripik-kripik yang lain Atau membeli rasa kepuasan kriuk-kriuk Sekarang kita beranjak ke mana ya? Ke pasangan Ah nanti dulu ah jangan pasangan dulu Kita masuk ke tempatnya supporter lebih dahulu Nah yang disebut supporter itu apa sih? Yang men-support perusahaan kita Tapi dari luar Kalau dalam istilah bisnis modal kanan pas Semacam kayak key partnership Seperti itu Supporter itu bisa bentuknya adalah freelance Bisa juga bentuknya adalah supporting system Yang kembali lagi saya mengatakan Ini adalah bagian dari ekosistem bisnis kita Di luar organisasi kita Tapi itu bagian dari ekosistem bisnis kita Yang harus kita maintain Oke sekarang kita masuk ke tempat sebelah kanan atas Sebelah kanan atas ya Nah itu apa yang namanya traffic generator Saya menggunakan istilah traffic Kenapa? Karena ini lebih umum sifatnya Contohnya adalah sosial media Instagram, Facebook, Youtube, TikTok Yang sekarang ini bisa dikatakan dikuasai oleh asing Apakah ada sumber-sumber traffic yang lain? Ada sih sebetulnya Contoh aplikasi Games juga bisa Atau mungkin database yang Anda miliki Mungkin juga dari WhatsApp atau sosial chat Telegram lain dan yang lain-lainnya Oke itu sebetulnya traffic generator Bisa juga traffic itu adalah traffic orang-orang yang lewat Namanya juga traffic Jadi traffic orang yang lewat di lampu merah Juga disebut traffic juga loh Namanya traffic offline Ada traffic online ada juga traffic offline Nah mana lagi yang belum kita bahas? Yang sebelah kanan bawah Yang namanya pasangan Ini powerful banget Pasangan pada dasarnya adalah institusi Yang memiliki kesamaan target market dengan kita Misalkan target market saya adalah UKM Maka dari itu saya akan mencari Institusi pasangan yang membidik UKM juga Paham ya teman-teman ya Dan yang di bawah ada namanya arus perubahan Arus perubahan itu seperti apa? Adanya disrupsi Adanya regulasi dari pemerintah yang berubah Ataupun kondisi ekonominya Termasuk juga pandemi dan yang lainnya Nah sebetulnya pembahasan tentang ekosistem bisnis ini akan sangat luas Tapi saya akan mengerucutkan penggunaan framework ekosistem bisnis yang saya buat ini Untuk membahas salah satu duluan aja Apa yang disebut namanya alternatif permodalan atau ekosistem permodalan Sekarang kita bahas satu persatu ya teman-teman ya Saya akan memulai dari yang sebelah hulu lebih dahulu Kita harus tahu ya hulu hilir Dan di tengahnya adalah kita Dari hulunya adalah kontraktor Atau tadi yang saya sebut bisa jadi mungkin subkontraktor Maklun Anda Ataupun juga supplier Anda Ataupun juga mungkin industri di hulu Anda Kita ambil contoh yang ada di belakang ini ya Mana yang kita pilih? Coba ini Si kentung Si kentung ini adalah produk camilan dari kentang Berarti industri hulunya kira-kira siapa? Bisa juga petani kentang Ataupun juga mungkin kalau dia maklun Penggoreng kentang Penggoreng tentu aja ada namanya pemotong juga Atau produsen dari si kentang gorengnya dia Kalau dia maklun Kita bisa nego kepada si kontraktor Atau maklun Atau maklun Tentang ini Untuk dibayar mundur Jadi mereka memproduksi lebih dahulu Terus kemudian nego Bang saya bayar ya Satu minggu Satu bulan Atau mungkin dua bulan Bisa Supaya apa? Supaya cash flow Anda juga lancar Karena Anda juga memerlukan Cash flow untuk mendistribusikan dan Memasakkan produk Anda kan Bisa juga bayar mundur Bisa juga mungkin Anda menggunakan sistem bagi hasil Tergantung produknya ya teman-teman ya Selanjutnya adalah distributor Mungkin bisa jadi Anda tidak mendistribusikan Si kentung ini sendirian Anda menggunakan reseller Yang paling gampang nih Atau kebanyakan digunakan oleh para UKM Pada saat awal Menggunakan reseller untuk memasarkan produk-produknya Reseller itu mungkin tertarik Bisa jadi dia awalnya adalah konsumen Yang bilang gini Mas ini punyamu enak loh mas Aku boleh gak ikut distribusin Jadi resellermu Silahkan Meskipun saya juga sudah kasih Kaedah-kaedah Untuk pemilihan reseller Atau penggunaan reseller itu seperti apa Dibuka langsung laris Silahkan Anda tonton-tonton lagi Nah tapi Pada saat awal Biasanya kebanyakan UKM itu Menggunakan sauran Disibusi sejuta umat Yaitu reseller Kenapa? Karena cash flow-nya lancar Dibayar di depan Jadi kita sudah mendapatkan Dua alternatif permodelan nih Yang pertama tadi Bayar mundur dari kontraktornya Ataupun suppliernya Supplier kain juga bisa termasuk juga ya Dibayar mundur Kemudian yang kedua adalah Disibutornya Nah sekarang yang ketiga nih Kita berbicara Bagaimana dengan konsumen? Bisakah kita mendapatkan Alternatif permodelan dari mereka? Bisa Bisa kan ya Anda punya pakaian Anda posting lebih dahulu Dan ternyata Oh mereka tertarik dengan Fashion yang Anda posting Mereka mau order kepada Anda Anda bisa kok minta Pre-order Betul? Apa artinya pre-order itu? Duitnya dibayar duluan Tentu aja dengan atas kredibilitas Anda Dan kemudian Anda buatin kemudian Bisa? Bisa Ataupun kalau misalkan Anda Bisnisnya kontraktoran Anda bisa minta duit DP duluan Dibayar di depan DP ini uang muka ya Mungkin sebagian Atau juga bisa yang full dibayar di depan Tergantung bisnisnya Dan tergantung negosiasi Anda Nah Anda bisa Minta kepada konsumen Lebih dahulu Ini melancarkan cash flow Anda Yang ketiga Nah Yang lain apa? Dari sisi-sisi supporternya Mungkin Anda gak punya Uang untuk membayar Bulanan karyawan Anda Anda bisa juga Paper Job Atau namanya freelance Bisa Atau mungkin juga Dibayar setelah Dari sisi konsumen Membayar kepada Anda Bisa? Bisa juga Tergantung negosiasi Anda Dan tergantung bisnis Anda juga Oke selanjutnya Bagaimana Anda dari sisi trafficnya? Sisi trafficnya bisa juga Dibayar namanya paper sales Jadi kalau laku Baru dibayar Kalau sekarang istilahnya Kalau produk-produk itu namanya apa ya? Dropshipper Nah bisa jadi ya Anda menggunakan dropshipper Tergantung produk Kalau varian produknya banyak SKU-nya Banyak Seperti kayak Contoh nih Anda menjual sepatu Itu kan Variannya bisa jadi banyak Ataupun saiznya Banyak Kan tidak memungkinkan untuk disimpan Stoknya kan Atau pakai sistem reseller Kecuali yang mungkin Sudah besar Skalanya Nah Anda bisa menggunakan Paper sales Atau mereka memberikan traffic Kepada Anda Dibayar pada saat Ada orderan Bisa? Bisa Banyak sekali sekarang Istilah yang lain juga Ada namanya Affiliate marketer Ada juga Nah itu dibayar Pada saat mendapatkan Penjualan Sudah lima Anda mendapatkan alternatif Yang keenam Yang namanya Pasangan Tadi seperti saya katakan Bahwa pasangan-pasangan itu adalah Institusi yang memiliki Target market serupa Dengan Anda Apalagi kalau Anda bisa menarik traffic Atau Anda sudah punya Basis masa Anda enak banget Bisa menarik mereka Ngajakin kerjasama Baik itu dalam bentuk Co-branding Ataupun juga bahkan Dalam bentuk sponsorship Sponsorship Yes sponsorship Saya melakukan hal-hal seperti ini Oke Bisa juga mungkin Mungkin Ada dana-dana CSR Atau dana hibah Yang bisa Anda gunakan Kenapa? Karena Anda mungkin Membidik target market yang serupa Kenapa tidak? Oke Nanti akan saya berikan contoh Bagaimana Saya menggunakan sponsorship Untuk mendanai Yuk bisnis Pada saat awal-awal Kita membangun usaha Bahkan sampai sekarang Sekalipun Oke Nah Sekarang saya mengatakan yang terakhir Sebetulnya saya tidak suka mengatakan Kata-kata terakhir nih ya Teman-temannya Karena Alternatifnya itu masih banyak banget Tapi setiapnya dalam ekosistem bisnis Yang saya buat ini Saya akan memperkenalkan 7 alternatif permodalan Yang tadi saya sebut namanya Non-bank itu Nah yang terakhir adalah Investor Anda bisa menggunakan opsi macam-macam Tergantung sekali lagi ya teman-teman Bisnis Anda seperti apa Atau model Yang Anda tawarkan Untuk permodalan seperti apa Nih Bisa juga Anda menggunakan Yang namanya franchise Sebetulnya franchise itu Itu adalah sauran disibusi Pada dasarnya Tapi saya masukkan ke dalam investor Karena Memang franchise ini Menggunakan duit orang lain Untuk membangun sauran disibusi Anda Paham ya Atau Yang juga bisa disebut Membuka cabang Dengan menggunakan duitnya orang lain Anda juga bisa menggunakan Namanya pinjaman tadi Ya Kepada investor Ya Tidak harus Bang sih ya Pinjamannya Pinjamannya mungkin Tante Anda Om Anda Ya Ataupun Orang tua Anda Mertua Anda Bisa juga Yang ketiga Bisa juga dalam bentuk Pinjaman moda kerja Dalam artian Mungkin pas pada saat Tertentu Yaitu Musimnya Gamis Adalah Bulan Ramadan Nah sebelum Ramadan Anda sudah persiapkan lebih dahulu Untuk meminjam modal kerja Hanya untuk batasan Waktu tiga bulan Bisa Dan Anda bisa menggunakan Sistem Bagi hasil Atau mungkin juga Dengan alternatif yang Terakhir Terakhir contoh Contoh saya ya Adalah Menjual saham Dari perusahaan Anda Atau mungkin Dari cabang Perusahaan Anda Bisa juga Nah inilah Namanya alternatif-alternatif Permodalan Yang saya sebut tadi Non-bank Anda bisa memaksimalkan Segala sumber daya Atau dari ekosistem Yang Anda Miliki itu Stakeholder Dari bisnis Anda Sebelum Anda Sebetulnya Merengek Untuk berbicara Masalah Permodalan kepada bank Ataupun institusi Keuangan Lainnya Oke Sekali lagi ya Saya Disclaimer dahulu Saya bukan berarti Anti bank Apalagi Bank Sariah Jelas saya mendukung Bank Sariah Karena Anda tahu sendiri Saya sudah Merlapkan roadshow Juga dengan Bank Sariah Indonesia Nah tentu aja Ini Saya perkenalkan Untuk Sebetulnya Sebelum Anda Masuk ke tempatnya bank Atau Anda belum Bankable Anda tidak punya agunan Anda bisa kok Tetap mendapatkan Permodalan Itu saja sih Poinnya Anda bisa Mempelajari Contoh-contohnya Ada videonya Anda bisa pelajari Di bagian kiri Atas saya Ada juga Video yang berikutnya Sebelah Kanan atas saya Nah Modal nego Ini silahkan Anda Pelajari Dan Anda boleh Praktekan Tapi jangan Mengontak orang-orang Yang sudah pernah Saya kontak sebelumnya Itu Anda harus punya Perjanjian dengan saya Lebih dahulu Silahkan tonton Biar tidak penasaran Intinya apa sih Saya sering menyebut ya Satu pepatah Yang Dikatakan oleh Boris Posternich Either you can find a way Or make it one Jika tidak ada jalannya Maka buatlah jalannya Nah sekarang Saya kasih contohnya nih Jika tidak ada investor Maka carilah Sponsor Sponsor itu Masuk dalam Institusi pasangan Di dalam ekosistem Bisnis yang Sudah saya sebutkan Di awal Sudah di kasus ini Terjadi di tahun 2015 Saat itu Kami sedang membangun Yuk Bisnis Dan di tahun 2013 Saya Sedang bangkrut Bangkrutnya Bertubi-tubi Sehingga Kami Kekurangan Amunisi Untuk mengembangkan Yuk Bisnis Apa yang kami Kami mencari Sponsor Saya berterima kasih Kepada BND Sariah Saat itu Yang sekarang Menjadi Bank Sariah Indonesia Karena bersedia Membantu saya Memberikan sponsorship Untuk roadshow SDIO Bisnis Atau Menaikan Nilai Kapitalnya Dengan Menaikan Traction Atau Transaction Kemudian Dijual Ke venture Capital Yang lain Yang kita Sebut dengan Seri A Seri B Dan seterusnya Hingga IPO Nah alih-alih itu Saya lebih memilih Dengan kawan-kawan Untuk Yuk kita cari Sponsornya saja Atau kita cari Alternatif Permodalan yang lain Nah kenapa Kita bisa mengatakan Kita berani Mencari sponsor Karena kami Memiliki Basis masa Atau komunitas Lebih dahulu Oke Dengan cara Bagaimana Membuat event Nah event ini Didanai oleh sponsor Seperti tadi Saya sebutkan BNI Sariah Dan dari Dana sponsor tersebut Kita alokasikan Untuk Funding Berapa persennya 70-80 persennya Itu kami alokasikan Untuk Funding Wah Terus bagaimana caranya Membuat event Dengan 20 persen Dari Dana sponsor saja Bisa Caranya Saya nge-tweet Seperti ini Kurang lebih Dicari Volontir Yang otot Berbaginya Besar Se-Indonesia Dan terutama Dari 30 Kota tadi itu Ada sekitar Seribu orang Yang mendaftar Kemudian kami Mencari 10 saja Per masing-masing kota Artinya 300 orang Dari seribu orang tersebut Setelah mendapatkan Volontir yang terkurasi Kemudian kami Mengirimkan SOP Yang sudah kami buat Dari pengalaman kami Mengorganis Puluhan event Sebelumnya Oke Dari situ Apa yang dilakukan oleh Si volunteer Mereka Mencari gedung Dan mengorganis Apakah saya membayar mereka Yang namanya juga volunteer Tidak Waktu itu Iming-iming yang saya berikan Hanya satu saja Ini akan bermanfaat Bagi banyak orang Yang kedua Makan malam bersama saya Dari 30 kota tersebut Kami hanya datang berdua Maksimum bertiga Saya Dengan Satu orang Tim I.O Plus Tentunya Dibantu oleh Tim volunteer Lokal Di masing-masing Kota Dan Alhamdulillah Event itu berjalan Dengan Lancar Jadi oleh 300 Sampai 700 Peserta Perkotanya Dari situlah kami Mendapatkan yang namanya Database Dari orang-orang yang mendaftar Oh iya Ingat ya Event ini gratis Tapi ada bersaratnya Saratnya harus mendaftar Melalui Website kita Atau toko online kita Inilah Yang kita gunakan Untuk mengaktifasi Atau memperkenalkan Dan menguji UB Store Saat itu Oke Nah Alhamdulillah dari situlah kami Mendapatkan database Baik orang itu datang Ataupun tidak datang Kami Memprediksi Tingkat Kedatangan Atau kehadiran itu Sekitar 70% saja Artinya Kami Membuka pendataran 130% Kira-kira Dari Kapasitas Gedung Oke Selanjutnya Kami mendapatkan database Tentu saja kan Dari pendataran tersebut Dari database tersebut Setelah eventnya Berjalan Kemudian kami gunakan Untuk Manetize lagi Apa itu Jualan produk Melalui email marketing Dan Saat itu Menggunakan FB Dan EGH Custom audience kami Oke Jadi kamu lakukan Manetize dengan Menjual e-book Buku bisnis DVD training Dan event-event Berikutnya Jadi Tidak hanya mendapatkan Duit dari sponsorship Yang 80% tadi Juga kami mendapatkan Monetize yang Lainnya Dari Ubistore Nah ini adalah Contoh kasus ya Mungkin Bisa Anda Contek silahkan Mau Plek boleh Mau Diambil Inspirasinya Silahkan Dan sekali lagi Saya berterima kasih Kepada BNI Sariah Atas Sponsorsipnya Pada saat itu Yang membuat Yuk bisnis Masih berdiri Saat ini Kami juga tidak hanya Membuat satu event ya Teman-teman Berikutnya Kami juga membuat Event-event yang lain Selain Kembali lagi Untuk brand activation Memperkenalkan produk kita Juga untuk Menggalang yang namanya Loyalitas dari Pelanggan-pelanggan kami Intinya adalah Traffic dahulu Manetes kemudian Apa itu contohnya? Kami membuat event Kopdar Akbar Yuk Bisnis Yang sudah tersenggara Sejak tahun 2015 Sampai tahun 2002 Memang di tahun 2003 ini Kami istirahat sejenak Insya Allah 2024 Kita adakan lagi ya Nah Event-event ini Sekali lagi juga Disponsori Ada sponsornya Kita dapat duitnya Terus kemudian Event-nya berbayar Dihadiri oleh 550-700an orang Per event-nya Selama Tiga hari Kami dapat duit Jelas dapat duit Dari situ Dan juga Selain dapat duit Dari sponsor Dapat duit Dari uang Pendaftaran Juga Dapat duit Dari penjualan Merchandise Yang kami lakukan adalah Berbagi Sembari Membangun Loyalitas Bonusnya Juga mendapatkan uang Untuk operasional Bisnis kami Berikutnya Pokoknya Gimana caranya Kami berdahan Untuk tetap Merah putih Itu yang tidak mudah Jangan mudah menyerah Menjalankan Prinsip-prinsip Merah putih kita Dan syariah Ingat ya Kaidahnya Setiap lubang Bisa jadi jalan Untuk masuk Selalu ada celahnya Dan Tidak Setiap pos Harus dipalakin Mungkin Mungkin di satu sisi Kita tidak untung Tapi di sisi yang lain Kita mendapatkan keuntungan Contoh berikutnya adalah Jual saham cabang Misalkan Anda memiliki Bisnis kuliner Dengan tiga cabang Cabang A Cabang B Dan cabang C Tiga-tiganya sudah Untung Kemudian Anda Ingin Membangun Atau mengembangkan Bisnis Anda Di cabang-cabang berikutnya Tapi Mungkin Anda Masih punya keraguan Kalau saya tak franchise-in Ya kalau berhasil Kalau enggak bagaimana Nanti kan takutnya Merugikan Franchise saya Sudahlah Saya mau uji coba dulu Untuk membuka cabang berikutnya Nah tapi saya gak punya duit Anda bisa Menggunakan alternatif ini Menjual Sebagian dari saham Cabang Anda Misalkan dari ketiga cabang tersebut Anda ingin menjual Sebagian saham Dari cabang C Untuk Membangun Cabang berikutnya Saya berikan ilustrasinya ya Modal awal Dari cabang C Adalah 100 juta rupiah Setelah 1 tahun Profit rata-rata Adalah 10 juta Per bulannya Wow lumayan kan 10% nih Bisa per bulan Nah Dari situ kita bisa menghitung Yang sebenarnya Payback period Ini Yang seringkali Orang salah kaprah Menggunakan kata-kata BEP Yang benar adalah Payback period Tingkat pengembalian modal Rumusnya sederhana aja Modal awal Anda Dibagi keuntungan Bisa jadi keuntungan tiap bulan Ataupun juga keuntungan Per tahunnya Kalau Anda menggunakan per bulannya Adalah 10 juta Keuntungannya Maka 100 juta Dibagi 10 Balik modalnya Adalah 10 bulan Kalau rumusan ini Dibalik Namanya ROI Atau Return on Investment 10 juta Dibagi 100 juta Modal awalnya 10 persen per bulan Atau 120 persen Per tahun Gede banget Untuk suatu investasi Jelas Rata-rata Kalau kita mau membandingkan Meskipun sebenarnya Saya gak suka membandingkan Bunga depos itu Misalkan katakanlah 6-8 persen Per tahun Dibandingkan 120 persen per tahun Tentu sangat besar sekali Tapi kembali lagi ya Ini kan bukan suatu kepastian Bisa plus Bisa minus Ya sebenarnya Depos itu pun juga Belum tentu kepastian Lepas dari masalah hukumnya Biasanya Orang akan membandingkan Seperti itu Investor-investor Oke Katalah Anda ingin mendapatkan Investor yang mau membeli Sebagian saham Anda tadi Untuk membangun saham berikutnya Dengan iming-iming ROI Yang menghiurkan Berapa persen kira-kira Misalkan kita set dengan angka 5 persen per bulan Jadi Dengan setting 5 persen per bulan Kira-kira Berapa sekarang Valuasi Saham perusahaan Anda 100 persennya Ingat ya Sebelumnya tadi Modal awal Anda Adalah 100 juta Nah Artinya Valuasi awalnya 100 juta Sekarang dengan ROI 5 persen Per bulan Valuasi Anda Berapa? Ayo coba hitung sebentar Ya Nah Valuasinya adalah 200 juta Rumusnya sederhana aja 10 jutanya tadi Dibagi dengan 5 persen Oke Sekarang Dengan valuasi 200 juta tadi itu Kalau Dijual 50 persen sahamnya Artinya Senilai 100 juta Rupiah Balikin modal yang 100 juta tadi Yang Anda bangun Alias Anda bisa Menggunakan 100 juta tadi ini Untuk membangun Cabang Berikutnya Sampai disini Mudah-mudahan Anda paham Kalau tidak paham Diulang lagi Di pause Diulang lagi Di pause Sederhana Jadi jika kita berbicara Masalah permodalan Sebetulnya Permodalan itu Bisa kita pecah-pecah Teman-teman Tergantung Keperluan Anda itu Untuk apa Ini ya Misalkan ya Anda Mengatakan Saya butuh Modal 5 miliar Oke 5 miliar Saya tanya Untuk apa Kemudian Anda Membreakdown nih Kebutuhan Anda Yang pertama Untuk renovasi Yang kedua Untuk membeli Mesin produksi Yang ketiga Untuk stok disibusi Yang keempat Untuk Pembuatan aplikasi Baik Katakanlah Semua ini Memang beneran Kebutuhan Anda Sudah tidak bisa Dinego lagi Tapi kan ada Tahapan-tahapannya Dan juga bisa Dipecah-pecah Tadi itu Misalkan ya Untuk renovasi Anda bisa kok Tadi Kekontraktor kan Anda Nego Bayar mundur Atau Bayar cicil Saya sudah pernah Melakukan hal Seperti ini Anda bisa cek Yang tentang Modal nego Dicek di Youtube saya Kemudian bisa juga Yang kedua Anda mungkin Ingin melepas Bagian kepemilikan Saham Anda Tadi Tidak untuk semuanya Hanya untuk Kos renovasi saja Silahkan Anda bisa sirkah Dengan orang Ataupun melepas Bagian saham Perusahaan Anda Yang kedua Bagaimana dengan Mesin produksi Nah Mesin produksi Anda juga bisa Membayar cicil Bisa kok Baik Anda Nego Kepada Pemenjual mesin Untuk Bayar cicil Bisa juga Anda mungkin Mencari institusi Keuangan Untuk Menalangi Pembelian Anda Atau istilahnya Namanya Murabaha Yang ketiga Bagaimana dengan Stok Distribusi Nah Alternatif Permodalan Sariahnya Tadi itu Dengan Permodalan Usaha Atau Sebenarnya Motorobah Dengan Batasan Waktu Tertentu Atau Projek Tertentu Atau Tadi Anda juga Bisa Meminta Kepada Disibutor Anda Untuk Membayar Di depan Bisa Juga Anda Mencari Alternatif Permodalan Untuk Talangan Stok Atau Sekarang Terkenal Dengan Invoice Financing Selanjutnya Bagaimana dengan Aplikasi Anda bisa Kerjasamakan Sistem Bagi Hasil Ataupun Bagi Saham Semuanya Bisa Diatur Kalau Saya Simpulkan Permodalan Sariah ini Dengan Bahasa UKM Yang Mudah Dimengerti Ada Yang pertama Namanya Bagi Saham Atau Namanya Sirkah Yang kedua Modal Kerja Atau Motorobah Yang ketiga Ada Namanya Hutang Cicilan Atau Murabah Apapun Bentuk Kerjasamanya Mulailah Dengan Niat Yang Tulus Untuk Berbagi Dan Untuk Kebermanfaatan Bersama Bukan Ambisi Pribadi Semoga Mater Bermanfaat Yang paling Penting Adalah Pratekin Satu Persatu Bermanfaat Tarted M TUN 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 orr azzi H TUN TUN Terima kasih.